Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudamawam Pada kesempatan kali ini, video kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara membuat atau memiliki histori penyusunan alokasi anggaran Topia DIPA Tahun Anggaran 2024 Ada pun cara singkatnya, bisa Teman-teman lihat di sini langkah-langkahnya Atau coba kita langsung saja praktikan kesaktinya Login kesakti dengan user peratur penganggaran tahun 2024 Di sini kami sudah langsung login kesakti dengan user peratur penganggaran tahun 2024 Pilih menu penganggaran Pilih utility Pilih memilih status history Untuk history awal di tempat kami Di sini pagu anggaran revisi ke-1 Ini tergantung di satkar masing-masing apa history awalnya Yang jelas nanti pilih penyusunan AA Tinggal klik penyusunan AA Tinggal klik ya Pastikan setelah itu teman-teman klik OK Dengan history awal pagu alokasi revisi ke-0 Klik OK Cara men-checknya teman-teman Supaya pas pilihannya Kalau sudah tepat kita pilih penyusunan AA tadi Caranya ada dua Yang pertama kita cek di monitoring terlebih dahulu Klik monitoring Pilih submit dan approve data Pastikan di bagian atas yang terakhir ini teman-teman Juga nanti cek di menu MOH Belanja ngedesign Di sisi tahun anggaran 2024 Kanannya Pastikan pagu alokasi 0 Ini Di sisi tahun anggaran 2024 Pastikan pagu alokasi 0 Terus selanjutnya teman-teman Nanti tinggal dikerjakan Jika ada perubahan Terkait dengan Tunggu belanja ngedesignnya Setelah itu nanti seperti biasa Dilakukan validasi Sampai dengan tahap akhir Biasanya dilakukan approve data Terus sementara teman-teman Kita sampai di sini saja terlebih dahulu Terus selanjutnya kita tunggu informasi Dari bagian perencanaan tentunya Ini saya yang akan saya sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada Seorang terkurangannya Akhir kata kami sudahi Dengan Nabil Daitaufiq Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka